Ada satu pelajaran yang berharga yang bisa kita lihat pada pohon mangga yang sudah mati ini Jadi kalau kita lihat pohon ini dari bawah sampai ke atas Maka tampak seolah-olah dia sudah tidak berarti lagi Karena dari segi ranting-rantingnya sudah banyak yang jatuh Sebagaimana kita lihat di bawah Tapi kalau kita dekati pohon ini Maka kita akan melihat banyak hal-hal bermanfaat Jadi bagaimana batang yang sudah mati ini bisa menjadi tempat tumbuhnya jamur Yang bentuknya sangat indah Ini luar biasa Ini salah satu bentuk kemaha kuasaan Allah SWT Bagaimana dalam struktur yang sangat kecil seperti ini Tapi dia masih bisa memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi mahluk yang lain Dan kalau kita lihat ini seperti sering diistilahkan seperti jamur yang tumbuh di musim hujan Memang dalam beberapa hari ini hujan begitu banyak Nah kita lihat luar biasa Jamur-jamur yang tumbuh Hampir di setiap celah di mana Batang ini mati Maka di situ ada jamur yang tumbuh Dan bentuknya pun juga sangat menarik Nah sayang Tempat-tempatnya yang jauh di atas itu tidak bisa di Dijangkau oleh kamera ini Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa Bagaimana sesuatu yang dalam kacamata kita Sudah tidak lagi berguna Tapi dia bisa memberikan manfaat bagi mahluk yang lain Jadi kalau kita mau istilahkan Matinya saja Memberi manfaat bagi orang lain Apalagi hidupnya Nah mudah-mudahan pelajaran dari Pohon ini Bisa kita ambil ibrohnya Bagaimana hendaknya kita Bisa memiliki amal Yang ketika sesudah matipun kita Maka dia masih memberikan manfaat Kepada kita Terima kasih